Miris pemirsa tempat yang dijadikan sebagai latihan sejumlah atlet dayung DKI Jakarta di aliran banjir kanal timur di kawasan Marunda, Celincing, Jakarta Utara dipenuhi busa. Bahkan busa yang diduga dari kawasan limbah pabrik ini muncul pada pagi dan sore hari. Para atlet dayung DKI Jakarta yang menjadikan aliran banjir kanal timur sebagai area latihan untuk pondi Aceh dan Sumatera Utara pada bulan September mendatang terpaksa berlatih bersama busa. Gerakan mereka terganggu lantaran busa menyebar dan hampir merata menutup aliran air. Ada 42 atlet yang disiapkan untuk pond. Mereka berlatih hampir setiap hari dan terpaksa harus mencuci peralatannya jika selesai dipakai karena terkena busa. Selain mengakibatkan busa, aliran banjir kanal yang kerap dipenuhi sampah ini menimbulkan bau tak sedap yang sangat mengganggu. Setiap pagi ada gak sih mbak? Ada. Busa apa sih mbak ini mbak? Busa limbah saya mbak. Limbah dari mana mbak? Limbah kayak PT-PT gitu. Kalau melihat busa ini sih memang secara semuanya terganggu. Ya karena apa ya. Hanya cuman areanya kurang, tidak terlalu luas. Hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter gitu. Dengan area kami latihan tuh dari sini keluar ke laut kurang lebih 10 kilo. Busa dan sampah yang dikeluhkan oleh atlet sudah diberitahukan ke pihak terkait. Namun sampai saat ini, busa tetap kembali muncul. Terutama pada pagi dan sore hari. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, ANYUS melaporkan.